Hai Kota ku kota pemerintah Kota kecil Kota ku banteng Kota ku pernah enak Kota pemerintah Kota yang ku cil Kota yang ku cil Kota ku banteng Kota ku banteng Kota ku banteng Kota ku banteng Oke sob ini adalah Motor konsumen Vario Techno Tahun 2017 Warnanya putih Dan ini Setelah proses pengamplasan Pakai Amplas air 400 CC 400 Nah seperti ini ya Jadi lukanya kita perlebar 2-3 cm melebar Agar hasilnya nanti mulus Ini nanti konten kita adalah Bikin warna putih Vario Techno Biar mirip gimana Simak sampai akhir video Nah ini adalah cat laba-laba S470 Akan kita coba Aplikasikan ke cat Vario Techno putih Lansiran 2017 Apakah sudah mirip Atau harus perlu Nambah Cat yang lain Biasanya kalau Yamaha itu nambah kuning ya Tapi ini kita akan cek ya Nah cat putih itu Biasanya penambahan warna kuning Atau biru Untuk warna putih salju Itu ditambah biru Ini kita akan Samakan ya Coba kita Hadapkan ke media Kelihatannya sudah sama Enggak perlu Nambah cat lain Untuk lembayungnya juga Enggak ada untuk Series 2017 Warna putih ya Jadi nyaman Oke kita Akan aplikasikan Ya cara sulam pakai Spray K3 atau R3 ya Jadi Kenyamanan spray ini ya Enaknya buat sulam Cat rangka Tinggal isolasi satu lapis saja Sudah apa ya Enggak kabut Spraynya enggak Nyampe kemana-mana ya Kalau F75 Ya enggak bisa Buat sulam Kecuali untuk sulam mobil Memang F75 Tapi kalau motor Spraynya ya Seperti yang saya gunakan Nah ini Tanpa penambahan Ya S70 ya S470 Labah-labah Tidak Ada penambahan Cat apapun Untuk Teknik sulam Itu pertama ya Rasionya Oplosan itu Satu banding satu dulu Ya Agak kasar gak apa-apa Kita kabut dulu Biar merekat Untuk Dasaran ya Ini nanti Setelah kering Di hamplas Lagi pakai Amplas bekas Biasanya saya Amplas bekas Yang halus Lalu dilapisi Satu lapis Lagi sudah siap Untuk di furnace Jadi Jangan Biasakan langsung tebal Karena Yang kita Tindih itu Adalah Cat yang mungkin Sudah terkontaminasi Dengan Apa ya Keringat manusia Mungkin Bahan-bahan Seperti Seperti Ulis Tempet Minyak Dan lain sebagainya Yang gak Enggak apa ya Enggak Cat gak bisa merekat Ya Tahapan biasa lah Di Sabun wing dulu Sebelum pengamplasan Seperti video-video Kita Yang kemarin-kemarin Ya Jadi Disabun wing dulu Di amplas Lalu Dibikinkan Dasaran Ya Lapisan tipis Kasar gak apa-apa Ya Ini nanti Di amplas Di amplas Satu kali Lalu lapisan kedua Ini nanti sudah Oke Jadi Tahapan Sulam itu Yang terpenting Biar gak belang Itu Dilebihin Satu Sampai Tiga senti Di sekitar yang luka Ya Gradasi ya Biar Semburat-semburat gitu Agar Apa ya Jadi satu catnya Warnanya Enggak belang-belang Nah ini kita lanjut Untuk tahapan yang kedua Ya Setelah pengamplasan Itu kan masih Terlihat Belang-belang ya Ini nanti Kita harapkan Lapisan kedua Sudah nutup Dan untuk Sesi terakhir Pengekliran Ya Apakah ini nanti Akan mulus Pantau video ini Sampai akhir Durasi Terima kasih Bagi kawan-kawan Yang sudah Setia menonton Konten-konten kami Semoga Dokumentasi Aktivitas Kita sehari-hari ya Kita cuplik Cuplik Seperti ini Agar menjadi Inspirasi Kawan-kawan yang mungkin Hari ini Butuh Peluang kerja Ya Butuh Inspirasi Gimana caranya Sulam Bisa join di channel ini Ya Ini adalah channel bersama Mari kita bangun bersama Sharing Dalam dunia Painting Dan kami menyarankan Untuk lebih Cepat Respon kami Itu di kolom komentar ya Bos Kalau di WhatsApp Waduh Numpuk per hari Ada 200 Sampai 300 Yang WhatsApp Ke nomor Ke nomor WhatsApp Saya Jadi saya nggak bisa Balas Satu persatu Kalau waktu sibuk Tapi kalau di komentar Itu lebih nyaman Jadi kita bisa Membedakan Mana WhatsApp yang penting Dan yang tidak penting Seperti itu kawan Jadi mohon maaf Bagi yang WhatsApp Mungkin Dua hari Tiga hari baru dibalas ya Memang Terlalu banyak Yang WhatsApp Jadi kalau Pendampingan Melalui WhatsApp Itu Lebih bersifat Apa ya Rada mengganggu Privacy Kesibukan Nah kalau di kolom komentar kan Inti yang ditanyakan Paling tidak akan sesuai Dengan apa Dengan Konten Jadi nggak Melarah ngomong-ngong Ngenti-ngenti Gitu maksud saya Ini adalah proses Pengeguiran Kita campur Ya Kita upload Seperti Video yang kemarin ya Untuk Produk Pacific Pan Harddinernya Ada Harddinernya ya ini 1 4 8 Jadi 1 Untuk clearnya 1 Untuk harddinernya Terus 4 Untuk 4 sendok maksudnya 4 sendok untuk clearnya Dan 8 Sendok Untuk Tinernya Nah ini berhubung Medianya sedikit Saya akumulasi dengan kebiasaan Saya sendiri Kalau untuk Resep pasnya Ada di video Sebelumnya Oke kita aplikasikan Pada media Nah Pada Trik Sulam ya Sulam motor ya Cover body plastik motor Itu memang ada 2 macem Ya ada Bagi kalangan konsumen Yang gak mau di Furnish Full ya Ada yang minta Justru di Furnish full Nah Apa sih Isi negatifnya Positifnya Kalau di Clear full Itu Tidak ada kemungkinan Bila nanti Kena Apa ya Setiap hari Diserbeti Apa ya Bahasa Indonesia Biasanya Dicuci Diserbeti Dilap Itu Belang Seperti panu Itu Kalau gak di clear Full Nah Namun Biasanya ada Konsumen itu Enggak mau Di perlebar Enggak mau Yang luka itu ya Harus Di furnace Sekitar itu Aja Nah itu efeknya Ya itu Kalau tukang Catnya enggak Mahir nyambung Cat lama sama Cat baru Itu Akhirnya melentong Mas Enggak nyambung Nah Untuk teknik Pengekliran yang Untuk sulaman Ya Yang Enggak full Itu saya saringkan Setelah kering Catnya sudah Oke ya Setelah kering Itu anda semprot Apa ya Tiner Dengan jarak 35 cm Ya di kabut Agar tujuannya Diperlebar Antara sambungan Sulamnya Sama cat lamanya Agar apa Cat lamanya itu Menjadi muda lagi Dan akhirnya Menjadi satu Harapannya Nah itu bisa juga Cuman Apa ya Istilahnya Memakan waktu lama Kalau di clear full Seperti ini Mengkilat semua Jadi Enggak Enggak ada tanggung jawab Tukang cat nyambung Cat lama sama Cat baru Enggak ada Dan untuk hasilnya Itu lebih awet Pola seperti yang Saya contohkan Untuk vario tekno ini Ini kan clear netral Bening Meskipun kita Blok semua Itu akan Enggak Khawatir Istilah bulak itu Enggak ada Karena tertutup Lapisan Netral Clear tadi Tapi kalau Anda ya mungkin Seorang konsumen Hanya ingin Disulam ya Bagian yang Itu aja Itu bahayanya Kalau tukang catnya Enggak profesional Cuma Bisa-bisaan Diserpeti Belang Tiga bulan Kelihatan jelas Nah Biasanya kan Anda pernah melihat kan Sulaman itu Belang antara Sambungan cat lama Cat baru itu Memang ada tekniknya Lebih ribet Seperti itu Nah ini sudah kelar Kita lepas Isolasinya Kita tunggu 30 menit Ya Nah Untuk kiat-kiatnya Berbeda ya Untuk Tipe konsumen Melayani konsumen Yang Rodok ngerenik ya Ojo dimba-mba Nah Itu memang Rodok suwi Landang ini Service Waktu lebih lama Tapi kalau Seperti ini ya Pokok clear Yang kita gunakan Bagus Tipe Piu ya Ya sudah Seperti ini Tinggal membersihkan Yang mungkin Kabut Pengecatan Ada di sekitar Yang panel Yang enggak diinginkan Dibersihkan Nah ini sudah Mengkilat banget Enggak usah di kompon Nah Biasanya memang ada Malah suruh bikin Perona Agar terkesan lama Itu harus kita kompon Pakai kompon putih Itu ya contohnya Saya taruh disitu Itu memang ada Mas IC itu Keteruanyar banget Tolong Gawainan Pode garis yang lawas Nah itu Solusinya di kompon Nah untuk Spray K3 R3 Saya sarankan Pakai Manual ya Searah Komponnya Tapi kalau Anda Sepert total ya Ngecat total Pakai F75 Itu pakai Mesin Kompon Enggak masalah Oke Terima kasih Semoga Ada manfaat Apabila enggak ada Manfaat Ya abehkan saja Semua konten di Langgeng Joyo Paint Channel adalah Dokumentasi Kita sehari-hari Jika ada Kesamaan video Dengan yang kemarin Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih 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 Terima kasih